hai 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 semuanya kembali sama aku tersika jadi hari ini aku bakalan share ke kalian sunscreen collection aku di 2021 dan ini produknya udah lumayan banyak dari sebelumnya sobat kalian perasaan kira-kira produknya ada apa aja kalau nonton video ini sampai habis dan jangan bahwa jelik dulu selamat menikmati nah jadi ini dia produknya ini kalau gak salah ada sekitar 10 lebih produk sunscreennya terus semua produk ini tuh udah aku bikin full reviewnya satu persatu ya jadi nanti kita bakalan sebutin aja so aku harap kalian nonton video ini semuanya oke guys dan aku bakalan sebutin dari yang bagian atas ya yang pertama adalah produk yang biasanya aku pake buat daily yaitu Hanasui collagen water sunscreen terus ini tuh WV plus pollution protection with collagen dan ini ada S550 PA++++ ini produknya juga udah dermatologi tester dan untuk isinya itu 30ml nah produk ini yang aku beli harganya cuma Rp29.900 bener-bener terjangkau banget karena aku belinya di toko langgananku makanya harganya tuh terjangkau tapi yang pastinya produknya itu ori ya dan ini udah aku bikin full reviewnya untuk testernya sendiri tuh menurut aku kayak air gitu terus waktu diaplikasiin di wajah bener-bener lembab banget terus setelah aku pake seharian itu lembabnya nggak hilang jadi bener-bener kayak kerasa lembab gitu loh selanjutnya kita bakalan ke produk sunscreen yang viral banget makanya aku beli produk ini yaitu cara sun solar smart UV protection terus ini tuh ada S545 PA++++ dan ini untuk isinya 30ml terus ini tuh teksturnya seringan awan kulit terasa nyaman sepanjang hari terus ini juga ada kandungan rice ekstra dan juga city stem untuk memberikan nutrisi melembabkan dan melindungi dari polusi ini produknya ringan terus juga cepat meresapnya di wajah dan selanjutnya kita bakalan ke sunscreen terbarunya Nivea jadi ini tuh Nivea Sun Triple Protect Extra Radiant and Smooth terus ini ada SWF 50+, PA++++ terus ini Blue Lake Effect Protection dan ini produknya juga Anti Pollution jadi aku udah bikin full review-nya ini produknya bagus banget guys cuman karena ini harganya lumayan agak mahal aku pakenya itu sedikit irit jadi biasanya aku pake ini tuh mungkin bisa sekitar 2 hari sekali gitu ya soalnya aku juga gonta-ganti sih untuk sunscreennya lanjut kita ke produk sunscreennya terbaru dari Madam G yaitu Madam Protect Me sunscreen SWF 30 PA++++ terus ini tuh ada kandungan Salendula dan ini untuk isinya tuh 60ml jadi isinya tuh lebih banyak daripada produk sunscreen yang lain terus ini aku suka banget sama formula terbarunya karena kalau yang ini tuh cepat banget ngeresetnya terus diaplikasiin di wajah itu gampang dan ringan banget daripada sunscreen sebelumnya selanjutnya kita bakalan ke sunscreennya Wardah UVicial jadi ini ada SWF 50 PA++++ dan produknya juga udah dermatologi tester jadi kalau yang ini produknya tuh 0% alkohol dan ini tuh waterproof jadi kalau misalnya kalian kena air itu sunscreennya tetep stay di wajah kalian terus juga untuk sunscreen itu udah mau habis guys jadi ini tinggal 1 kali pemakaian makanya ini aku sebutin ke kalian dulu baru setelah itu aku pake di wajah dan aku buang produknya karena udah habis kan dan untuk isinya sendiri ini 35ml lanjut kita bakalan ke sunscreen buat kalian punya masalah kulit bercerawat atau mungkin beruntusan yaitu Agnes UV Tint ini aku milih yang varian natural green terus ini ada SWF 35 PA++++ terus ini untuk merawat kulit bercerawat terus juga membantu menjaga kelembutan kulit dan dapat digunakan sebagai dasar makeup ini produknya ada 2 shade cuman aku milihnya tuh yang natural green dan ini tuh kalau menurut aku ada efek kayak bikin cerah gitu loh di wajah ini juga bagus banget di wajah oh ya terus ini sunscreennya teksturnya itu cair ya jadi kalau misalnya kalian gini tuh udah terdengar suaranya selanjutnya kita bakalan ke sunscreen yang biasanya aku taruh di pot untuk makeup aku yaitu Biore UV Aquarite terus ini tuh ada SWF 50 PA++++ ini produknya bagus banget sih dengan juga di wajah cuman ini packagingnya kecil banget dan harganya waktu itu aku beli sekitar Rp39.000 jadi aku kalau pakai produk ini tuh bener-bener kayak irit banget guys karena harganya juga lumayan kan selanjutnya kita bakalan ke Garnier Super UV ini aku milih yang varian matte dan ini tuh ada SWF 50 PA++++ dan ini produknya ada kandungan vitamin C, vitamin E, terus juga Hydra Active Agent ini produknya juga bagus banget di aplikasiin di wajah terus untuk aromanya kalau yang ini tuh kayak Garnier Light Complete jadi aromanya tuh lebih ke vitamin C gitu segar banget kalau misalnya di aplikasiin di wajah terus juga ini gak bikin wajah aku berminyak ya karena ini kan yang matte selanjutnya kita bakalan ke sunscreen skin Aqua Tone Up UV Essence terus ini ada SWF 50 PA++++ terus ini UV Protection dan Radian Glowing Skin nah produk ini tuh juga bikin kulit wajah tampak lebih cerah dan juga glowing terasa segar, lembab dan juga halus terus ini cocok digunakan setiap hari ya produknya untuk isinya sendiri 40 gram nah kalau produk ini tuh kalau merotaku ringan juga di wajah terus juga ada efek bikin cerah gitu loh karena kan ini produknya Tone Up ya selanjutnya kita bakalan ke Emina Sun Bottle ini yang SWF 30 PA++++ terus ini ada kandungan Aloe Vera Extra dan ini For Extra Freshness ini produknya juga udah dermatologi tested dan ini untuk manfaatnya karena ini ada kandungan Aloe Vera jadi untuk ngelobapin wajah terus juga memberi kesegaran pada wajah dan ini produknya juga hipoallergenic dan cocok untuk semua jenis kulit untuk isinya sendiri ini 60 ml banyak banget isinya dan ini cocok banget buat kalian yang masih anak solalah gitu ini tuh kalau nggak salah upgrade terbarunya dari sunscreen yang Emina dulu ya jadi dulu kan Emina ada sunscreennya terus sekarang itu kayak packagingnya yang ini kalau menurut aku yang ini tuh jauh lebih bagus dari formulanya terus juga hasilnya di wajah selanjutnya adalah Wardah UV Shield ini ada SWF 30 PA++++ dan ini tuh Essential Sunscreen Gel ini produknya juga udah dermatologi tested oh ya ini yang kemasan warna kuning ya karena kalau wadah itu sunscreennya ada 4 varian kalau nggak salah terus aku baru nyobain itu yang kemasan warna kuning ini sama yang warna orange tadi terus ini tuh 0% alkohol dan ini vitamin rich jadi ada kandungan vitamin E sama pro vitamin B5 ini juga light texture terus ini juga ada kandungan sinar blue lightnya jadi melindungi kulit kalian dari kapanan sinar blue light nah terus untuk diaplikasiin di wajah ini produknya ringan banget terus juga yang paling aku suka cepat ngeresep aromanya juga soft jadi nggak menyengat sama sekali lanjut kita bakalan ke Mivea Sun Protect & White jadi ini ada SWF 50 PA++++ dan ini tuh sun serum untuk isinya itu 30ml cuman packagingnya tuh beda sama produk yang lain ya kalau yang tuh lebih ke tinggi ke atas gitu cuman aku suka banget sih sama desainnya simple tapi mewah banget gitu loh ini yang warna pink terus ini tuh double UV protection dan ini ada aura booster dan juga vitamin E ini produknya juga ada kandungan licores extra dan ini juga perfect makeup preparation nah produk ini tuh buat kalian yang kulitnya itu normal terus ini produknya enak banget diaplikasiin di wajah aku juga biasanya suka pake produk ini buat daily terus warna sunscreennya itu cute banget gitu warnanya pink guys ini bagus banget kalian bisa beli produk ini di supermarket juga karena di supermarket sini ada sih cuman kalau misalnya kalian nggak nemu di supermarket kalian bisa beli di Shopee selanjutnya kita bakalan ke Nivea protect and white ini ada SF50+, PA+++, dan ini tuh sun serum untuk isinya sama yaitu 30ml nah packagingnya tuh sama kayak yang kemasan warna pink tadi yaitu kayak ke atas gitu cantik banget sih ya untuk packagingnya terus ini warnanya biru ya guys kemarin mungkin aku salah nyebut cuman kalau menurut aku ini warnanya lebih ke agak toska gitu kan dan ini produknya juga double UV protection dan ini ada L-carnitine oil control dan ini juga ada kandungan licores extra terus juga perfect makeup preparation jadi ini produknya cocok buat kalian yang punya masalah kulit berminyak lanjut kita bakalan ke sunscreen terbarunya Emina yaitu Emina Skin Body Sun Protection ini ada S530 PA+++, dan untuk kandungannya sama kayak Emina Skin Body yang lain yaitu salendula extra dan juga hidronik acid dan ini produknya juga udah dermatologi tested terus ini yang paling aku suka sunscreennya tuh 0% alkohol dan juga hipoallergenic dan ini juga formulanya lembut di kulit terus juga ngelombapin dan menenangkan kulit lanjut kita bakalan ke sunscreen La Coco Daily UV Counter terus ini ada SW50 PA++ dan ini produknya tuh moisturizing brightening and UV protection ini produknya juga non-comedogenic nah ini untuk isinya 20ml cuman packagingnya tuh simple tapi mewah banget warna orange gitu terus ini tuh juga cocok untuk semua jenis kulit nah sunscreen ini tuh biasanya aku pakai kalau misalnya lagi panas banget atau mungkin aku lagi pengen pakai sunscreen ini karena ini kan harganya lumayan mahal ya jadi aku pakainya tuh nggak setiap hari karena nanti bakalan habis makanya aku untuk sunscreen itu biasanya kayak gonta-ganti gitu setiap hari dan yang terakhir adalah sunscreen namanya Madanji ini produknya masih belum habis jadi aku bakalan habisin dulu jadi ini tuh Madam Protect Me SF30 ini ada kandungan Aloe Vera terus untuk isinya tuh 60ml cuman untuk produk ini di shop itu udah jarang banget yang jual karena kan Madam G sunscreennya udah ganti yang ini ya yang ini tuh formulanya jauh lebih bagus daripada yang ini kalau yang ini tuh kan menurut aku lengket gitu di wajah terus juga agak kurang resep gitu loh di wajah cuman aku udah seneng banget karena Madanji sunscreennya udah upgrade dan aku lumayan suka sama sunscreen terbarunya so jadi itu aja sih untuk sunscreen collection aku di 2021 terima kasih banget kalian udah nonton video ini sama abis dan semoga bermanfaat sampai ketemu di koleksi aku selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax